Baru-baru ini, Fujianti Utami alias Fuji diundang untuk hadir di podcast Bocah-Bocah Kosong yang tayang pada Selasa, 17 Agustus 2024, kemarin. Obrolan soal karir dan kehidupan pun sempat disinggung oleh host Choki Pardede. Choki juga sempat bertanya soal penyesalan Fuji dalam hidupnya. Fuji mengaku bahwa dirinya menyesal pernah bermain di suatu film. Main film sih, nyesel banget waktu itu, eh jawab Fuji. Pengakuan Fuji ini diresponse oleh tiga host lainnya yaitu Fior, Chats, dan Meden. Tiga sekawan ini seolah mengetahui film yang dimaksud. Fuji pun mengungkap alasannya menyesal sudah bermain film. Aku menyesal menerima pekerjaan itu, karena menurut aku ada beberapa pihak yang menurut aku, agak jahat sih sama aku. Kenapa nggak dikasih tahu kalau aktaku itu masih agak buruk? Ucap Fuji tanpa menyebut siapa sebenarnya pihak tersebut. Ia juga mengaku diejek oleh orang yang mengajaknya bermain film tersebut. Waktu film tayang aku banyak dihujat. Orang yang ngajak aku main film itu cenderung malah menyetujui hujatan yang dilempar netizen. Gila, padahal dia ngemis-ngemis loh sama aku saat itu. Biar aku menerima job, film, itu, jelanjut Fuji. Meskipun begitu, Fuji pun bersyukur dengan pengalaman tersebut dan memilih untuk tidak bergantung bahkan belum mau diajak bermain film lagi. Fuji juga menyebut tidak menggantungkan penghasilannya dari film. Ia mengaku bahwa penghasilannya saat ini justru kebanyakan dari endorsement. Lalu, seberapa perbandingan penghasilan Fuji dari film yang ia bintangi dengan pekerjaannya sebagai konten kreator? Dalam podcast tersebut, Fuji juga sempat membocorkan soal bayaran yang ia terima untuk bermain film tersebut. Meskipun tak secara gamblang menyebut nominal yang ia terima, tetapi Fuji mengakui bayaran tersebut terlalu kecil untuknya. Tak hanya itu, Fuji juga mengaku bahwa Honor bermain film tersebut juga terlambat ia terima. Sorry ya, bayarannya juga telat. Sorry juga bayarannya, film, itu kecil. Aku cuma mau cari pengalaman saat itu. Eh ujar Fuji. Berbeda dengan film, Fuji sendiri tak bisa memungkiri bahwa penghasilan utamanya saat ini berasal dari endorsement dan kerja sama brand yang kerap ia terima. Dalam sebuah cuitan salah satu organet DX, tarif endorsement Fuji bisa mencapai Rp 10 juta per satu kali unggah story Instagram. Setiap harinya, Fuji bisa menerima mulai dari 1-3 endorsement sekaligus. Jika ditotalkan, maka penghasilan Fuji dari endorsement saja bisa mencapai Rp 900 juta per bulan. Bayaran endorsement ini diakui Fuji jauh lebih tinggi dibandingkan dengan honornya bermain di film debutnya beberapa tahun lalu. Tak hanya itu, Fuji juga mengaku menerima penghasilan mencapai 3 digit dari konten eksklusif yang diunggahnya di Instagram. Selain itu, Fuji mengungkap penghasilan yang diterima dari konten eksklusif. Tak tanggung-tanggung, penerimaan tersebut mencapai 3 digit setiap bulan. Mantan kekasih tarik halilintar ini mempersilahkan hat terberlangganan. Dia tak mempermasalahkan hal tersebut. Fakta tersebut membuat status Fuji sebagai selebgram tak bisa dipandang sebelah mata. Tak mengherankan memang, lantaran pemilik akun Fuji Underskoran itu kini sudah memiliki tak kurang dari 17 juta pengikut. Ini terungkap.